Citarum merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Tatar Pasundan, Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2013, Green Cross Switzerland dan Blacksmith Institute menyatakan, sungai Citarum ada di posisi tiga tempat tercemar di dunia setelah Agboglossi, Gunung Sampa Elektronik di Ghana, dan Chernobyl, kota yang mati akibat radiasi nuklir di Rusia. Panjang aliran sungai Citarum sekitar 300 km yang mengalir dari Tenggara Kota Bandung. Kemudian melewati Majalaya, Dayuh Kolot, lalu berbelok ke arah Barat Laut dan Utara, menjadi perbatasan Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat, melewati Kabupaten Purwakarta, dan terakhir Kabupaten Karawang. Sungai sepanjang 269 km ini diidentifikasi punya tiga masalah utama. Di hulu sungai terdapat lahan kritis yang menyebabkan erosi tanah. Di sepanjang aliran muncul pengendapan yang menyebabkan banjir. Ditambah pencemaran kotoran ternak, sampah rumah tangga, dan limbah pabrik. Senyawa beracun pun muncul di daerah aliran sungai Citarum yang berdampak buruk pada 35 juta orang di 13 kabupaten atau kota yang dilaluinya. Sungai Citarum menerima 1.500 ton sampah berbagai jenis setiap hari, baik sampah rumah tangga maupun limbah industri. Ada 3.000 industri yang membuang limbahnya ke sungai Citarum. Padahal, sungai Citarum memiliki peran penting. Sungai tersebut menjadi sumber air minum bagi 27,5 juta penduduk Jawa Barat dan Jakarta. Sungai tersebut juga berperan mengairi 400 ribu hektare lahan pertanian. Hingga Pemprov Jabar menerima hutang dari Bank Dunia sebesar 100 juta USD atau sekitar 1,4 triliun rupiah yang diresmikan dengan program Citarum Haru. Tentu kita semua berharap masalah sampah dan pencemaran Citarum bisa tuntas. Namun, menyelesaikan masalah Citarum dengan menerima hutang jelas berbahaya. Ada 3 bahaya ketika kita menerima hutang. Yang pertama, bahaya politik dan ideologi. Hutang hanyalah akan jerumuskan negeri ini pada penjajahan asing. Hutang luar negeri untuk pendanaan proyek-proyek adalah cara yang paling berbahaya bagi eksistensi negeri muslim. Hutang antar negara menjadi jalan untuk menjajah negara yang berhutang. Negara-negara barat sebelum Perang Dunia I menempuh cara-cara memberi hutang, kemudian mereka dengan melakukan intervensi menduduki negeri Islam. Dalam Abdurrahman Al-Maliki, Politik Ekonomi Islam. Hutang hanya akan hancurkan kedaulatan negeri dan terus mencerat negeri ini dalam pusaran ideologi kapitalisme sekuler yang merusak. Yang kedua, bahaya ekonomi. Hutang yang diterima negeri muslim tidak menghasilkan apa-apa kecuali bertambahnya kemiskinan pada negara yang berhutang. William Douglas, Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat menyampaikan pidatonya pada pertemuan Freemasonry di Seattle tahun 1962. Ada banyak negara yang kondisinya terus bertambah buruk akibat bantuan Amerika yang diterimanya. Sungguh, para pejabat tinggi di negara-negara tersebut telah berhasil menjadi orang-orang kaya lantaran bantuan Amerika. Sedang pada waktu yang bersamaan, individu-individu rakyat mulai binasa karena kelaparan. Menerima hutang jelas sangat berbahaya terhadap eksistensi negara. Tujuan hutang jangka pendek adalah untuk menghancurkan mata uang negara penghutang dengan membuat kekacauan moneter. Adapun hutang jangka panjang, maka hutangnya akan menumpuk dan mengakibatkan kekacauan APBN. Yang ketiga, bahaya riba. Setiap hutang pasti disertai dengan riba, yang sudah jelas keharamannya bagi muslim untuk mengambilnya. Allah berfirman. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaiton, lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 Dampak kesalahan konsep keuangan dengan melanggar aturan Allah SWT bisa kita lihat dari limbungnya ekonomi, krisis finansial siklik, dan ketidakadilan ekonomi. Masalah penjemaran citarum hanyalah satu dari sekian banyak masalah lainnya akibat penerapan kapitalisme sekuler, yang terbukti kegagalannya dalam pengelolaan sampah dan limbah hingga berujung pada penderitaan rakyat. Hutang menjadi ciri khas kapitalisme dalam menjebak negara dunia, agar terperangkap terus berada di bawah cengkeraman ideologinya. Umat Islam butuh perisai untuk menyelesaikan berbagai masalah ini, yaitu hanya dengan tegaknya khilafah. Khilafah dengan sistem ekonominya akan membiayai kebutuhan keuangan pembangunan tanpa jeratan hutang. Dibutuhkan lompatan ekonomi bagi Indonesia untuk bisa terbebas dari jerat hutang, dengan pola kebijakan fiskal yang sangat berbeda dengan konsep yang sedang berjalan saat ini. Konsep yang ditawarkan itu adalah mekanisme kebijakan fiskal Bayi Tulmal, sebuah sistem keuangan negara berbasis syariah hanya dalam naungan khilafah Islamiyah.